Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang, materi kita masih tentang sisindiran Yang kemarin dibahas adalah tentang rarakitan dan paparikan Pengertiannya, contohnya Nah, sekarang akan dibahas adalah Bagian-bagian dari paparikan dan rarakitan Baru terakhir kita bahas tentang wawang salam Tolong disimak ya Contoh dari rarakitan silih asih Ingat ya, ini adalah rarakitan silih asih Hayang teing buah hiris Teaya ngasakan nana Tebisa ngasakan nana Hayang teing kanugelis Tebisa ngakala nana Nah, ini rarakitan ini adalah rarakitan silih asih Karena yang berkaitan dengan cinta dan suka terhadap seseorang Yang kedua Yang kedua tentang sesebret Nah, ini adalah sesebret yang isinya tentang bercandaan Tentang konyol, ngebanyol, ngelucu dan lain sebagainya Yang ketiga tentang piwuruk Nah, ini berkaitan dengan menutup ilmu Berkaitan dengan nasehat supaya kita Supaya untuk rajin menutup ilmu Nah, dalam rarakitan Terdapat tiga hal ini Ingat, salah satunya Contoh ini adalah rarakitan adalah Ada kata yang awal yang sama Pengulangan yang sama Hayang teing Nah, di baris terakhirnya ketemu lagi Hayang teing Tebisa Ada di baris ketiganya Ada kata tebisa Hayang teing buah hiris Tebisa ngasakan nana Ini cangkang Ini cangkangnya Nah, kemudian isinya Yang baris ketiga adalah Hayang teing kanugelis Ini adalah jawaban dari Cangkang hayang teing buah hiris Kemudian dijawab dengan Hayang teing kanugelis Nah, ada pengulangan kata hayang teing Kemudian Tebisa ngasakan nana Cangkang yang kedua Kemudian dijawab di cangkang yang keempat Tebisa ngakalan nana Ada pengulangan Tebisa dan Tebisa Nah, ini adalah contoh Rarakitan Dan rarakitan ini adalah Rarakitan siliasi atau kasih sayang Itu ya Itu adalah yang membedakan Antara Rarakitan dengan Paparikan Dan dalam rarakitan ada yang Rarakitan siliasi Sesebret Dan piwuruk Adalah paparikan Ingat kalau tadi dalam Dalam rarakitan ada Pengulangan kata Kalau dalam paparikan gak ada Mencitmeri Dinarakit Ini yang siliasi ya Yang paparikan siliasi Mencitmeri Dinarakit Boboko Wangga Wadah Bakatul Lain nyeri Kupan Nyakit Kabogoh Direbut Batur Nah, ini Menceritakan tentang Seseorang yang dia suka aja Diambil oleh orang lain Nah, ini berkaitan dengan Siliasi Ingat dalam paparikan Tidak ada Sarat pengulangan kata Di cangkang dan isi Jadi, kalau kamu menemukan Satu Sesebret Yang depannya Itu tidak ada pengulangan kata Ini pasti paparikan Dan dalam paparikan Lagi-lagi Sama seperti rarakitan Ada siliasi Ada sesebret Ada piwuruk Yang kedua Ini sesebret Tentang bercandaan Ngebanyol Daun hiris Dibungketan Dibawa Kajuru leit Anugelis Ngedeketan Hayangen Dibere duit Nah, ini kan bercandaan Dan yang ketiga Piwuruk Nasehat Hayang pisan Geradahar Ngantaya Rencang Saguna Oh, kalau yang ini Ini lebih ke rakitan ini Bukan paparikan Jadi, tolong nanti Diulang Dicari lagi Yang berkaitan dengan paparikan Kalau ini ada pengulangan kata Ini berarti rakitan Maaf Nanti tinggal Cari lagi Yang lain Ini Saya salah memasukkan Si sindirannya Tapi Dalam paparikan Ada siliasi Ada sesebret Ada piwuruk Ada wawangsalan Wawangsalan Lantai diwangun Diwangun Kudua padalisan Sapadalisan Sindir Sapadalisan Dari Esi Jumlah Engang Tina Unggang Padalisan Nyetah Delapan Engang Kalau dalam wawangsalan Hanya ada Dua Padalisan Atau dua kalimat Yaitu Cangkang Dan Esi Nah Esinya ini Yang pertama ini Cangkang Yang kedua ini Esi Nah Biasanya Dalam cangkang Dan esi Salah satunya saja Yang ada Murwakantinya Ada kesamaan Katanya Jadi Tidak harus Di akhir kalimat Ya Dan Untuk Wawangsalan Kalau kemata Di sisi Diran Paparikan Sama Rakitan Itu Sembilan Ada Boleh Sembilan Boleh Sembilan Engang Atau suku kata Boleh Delapan Tujuh Bebas Kalau dalam Wawangsalan Hanya boleh Delapan Engang Ya Ingat Kalau dalam Wawangsalan Hanya boleh Delapan Engang Atau Delapan Suku kata Ingat Hanya Delapan Suku kata Dan Hanya Dua Bagian Yaitu Satu Cangkang Dan Satu Isi Ini Contoh Wawangsalan Yaitu Beas Ditutuan Dei Iraha Atuh Patepung Nah Beas Ditutuan Dei Ini kan Beras Ditumbuk Lagi Maksudnya Ini Tepung Nah Jawabannya Isinya Iraha Atuh Patepung Kapan Atuh Ketemu Gitu ya Jadi 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 Sebenarnya Yang Kalimat Pertama Ini Adalah Cangkang Ini Menyebutkan Tipung Tepung Beas Ditutuan Dei Ini Adalah Tepung Makanya Di bawahnya Iraha Iraha Atuh Patepung Nah Murwakantinya Amah jawabannya Bukan Amah kalimat Diatasnya Kesamaan Huruf Vokal Terakhirnya Samanya Amah Jawabannya Bukan Sama Kalimat Dari Cangkangnya Dari Tepungnya Dari jawaban Dari Beas Ditutuan Dei Yaitu Tipung Dudukui Panjang Gagangna Ini yang Contohnya Kedua Dudukui Panjang Gagangna Dudukui Itu topi Semacam Topi Atau penutup Kepala Yang panjang Gagangnya Maksudnya Dia payung Berarti Ada Purwakanti Ada Di belakangnya Kalimat Apa Vokal belakangnya Adalah Ung Ung Kalau murwakartinya Ung Maka Jawaban di bawahnya Harus Murwakanti Sama payung Ada Ung juga Berarti Pikir Bati Ngalang Layung Pikiran Melayang Nah Dudukui Panjang Gagangna Pikir Bati Ngalang Layung Nah Kamu harus Kalau mau bikin Ini Wawang Salan Harus Cari dulu Kira-kira Kalimat Atas Ini Menggabarkan Benda Apa Atau Kata Apa Untuk Membuat Isinya Karena Isinya Harus Murwakanti Harus Sama Huruf Vokal Terakhir Kata Terakhirnya Suara Terakhirnya Dengan Jawabannya Tadi Tadi Beas Artinya Tipung Berarti Bawahnya Harus Ada Ung Isinya Berarti Iraha Atu Patepung Kapan Ketemu Dudukui Panjang Gagangna Dudukui Panjang Gagangna Artinya Payung Kan Tadi Berarti Di Isinya Harus Ada Ung Berarti Pikir Bati Ngalang Layung Ada Ung Oke Semoga Paham Ya Sekarang Ini Tugas Pek Jien Kuhidep Contoh Sisindiran Mang Rupa Hiji Paparikan Dalam Paparikan Ada Siliasi Sesebret Piwuruk Masing-masing Satu Jadi Dalam Paparikan Ada Siliasi Sesebret Piwuruk Berarti Tiga Paparikan Yang Kedua Rakitan Ayas Siliasi Sesebret Piwuruk Jadi Masing-masing Satu Berarti Ada Tiga Ini Ada Enam Berarti Kemudian Wawang Salan Wawang Bikin Dua Nah Enam Tujuh Ada Delapan Sisindiran Yaitu Tiga Sisindiran Paparikan Tiga Sisindiran Rakitan Dua Sisindiran Wawang Salan Tulis Dina Buku Catetan Potoken Terus Upload Karena Google Classroom Seperti Biasa Kamu Catet Kamu Foto Dan Kamu Upload Dalam Google Classroom Diusahakan Membuat Sendiri Tapi Silahkan Boleh Lihat Di Internet Sebagai Referensi Jangan Kalau Bisa Jangan Semuanya Melihat Di Internet Belajar Buat Sendiri Kemudian Dikumpulkan Maksimal Dua Hari Dari Kalian Menerima Tugas Dari Saya Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Dari Pura